Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, sampai ketemu lagi di Banyumudal Farm Channel Untuk kali ini kita akan bahas terkait dengan Pemindahan Anggrek bulan dari Kedatangan anggrek bulan Dan kita lakukan Repoting ya Dan menggunakan media apa Dan seperti apa agar anggrek bulan itu Tetap sehat dan tidak bersukakan Kita cek di video Baik, untuk yang dibutuhkan Yang pertama Air bersih ya Nanti ini untuk mencuci Kemudian Ada anggreknya sendiri ya Ini anggrek sudah Tiga hari sebenarnya Sudah datang dari ekspedisi Kemudian kita angin-anginkan Biar segar ya Karena kemarin datang masih Agak layu-layu gitu Ini medianya menggunakan Spagnum moss atau moss putih Ini biasanya Sangat menyimpan air ya Ini cukup bagus juga Untuk perakaran Hanya saja Cukup menyimpan air yang cukup banyak Jadi untuk teman-teman yang hobi nyiram Tidak cocok Untuk itu nanti kita akan Ganti media masini dengan media yang lain Untuk selanjutnya Kita perlu korek untuk menstruisasi Gunan gunting ya Ini tadi Disersiasi menggunakan korek Oke untuk langkah pertama Jadi kita Ambil ini ya Mouse nya ya Jadi ini untuk yang Nah ini cukup ditarik aja Kita siapkan di tempatnya Jadi yang sering terjadi Seperti ini ya Jadi ini Banyak akar-akar beramati Nah seperti ini ya Jadi mouse nya kita Lepas semua Ini untuk tahap pertama Kita cukup Melepas semua Moss Atau media ya Karena biasanya kan Itu yang pertama kali datang Kalau dari Perkebunan itu Masih menggunakan Media moss Atos Magnum moss ya Nah ini Jadi banyak yang mati Nanti kita potongin ya Pakai gunting yang Steril Sementara kita Taruh dulu aja Ini cukup Segar ya Sebenarnya ya Pas rasa baru datang Kita langsung Diamkan ya Jadi kemarin Enggak langsung ya Jadi awalnya kemarin Agak kisut Karena mungkin Dehidrasi di perjalanan Jadi ini sudah Saya diamkan Sekitar 3 hari Ini baru kita Bongkar ya Nah seperti ini Sama Oh ya nanti untuk Moss ini Masih bisa dipakai lagi ya Tapi harus diserilisasi Dimana sterilisasinya Bisa dengan cara Direbus Bisa ya Rebus Kemudian dikeringkan Bisa kita pakai lagi Jadi steril Nah ini Yang jadi kendala Pada Penggemar Anggrek-anggrek Pemula ya Itu biasanya Seperti ini Jadi Moss itu Kadang di luarnya Terlihat Kering Tapi sebenarnya Di dalam itu Masih menyimpan Banyak air Atau basi basah Ini yang perlu Diasat Dan itu Yang tindakan Amannya adalah Seperti ini ya Jadi kita Lepasin aja Tapi hati-hati ya Kita lepas Semua Media Mossnya Tetap hati-hati Jangan sampai Merusak akar Sayang ya Kalau ada akar yang Masih bagus Jadi kita Lepas Atau patah Ini ya Ini sudah cukup Saya pisahkan ya Satu lagi Iya Dalam satu Soft pot Memang isinya Tukup banyak Yang harus saya Estratina Biasanya nih Yang paling sering Busuk Dari biasanya Yang di sisi Tengah ya Tuh Biasanya Paling lekas Busuk Karena memang Ini sangat Basah sekali Jadi kemarin Bada saat Saya simpan Ternyata Kena tambias Hujan Padahal Mau saya Bongkar Untuk Pagi Untuk Tahap Selanjutnya Setelah Lepas Semua Mouse Kita Cuci Aja dulu Dengan air Bersih Seperti ini Tidak Tidak Ada Mouse Jadi Benar-benar Kita Sterilisasi Cuma Yang ini Sekarang Ini Tahapnya Di air Bersih Dulu Aja Ini Sama Pokoknya ini Dicuci Sampai Mouse Yang Sisa Sisa Biasanya Masih ada Potongan Potongan Baru Kita Sisihkan Jadi Untuk Yang Tipe Anggerik Bulan Memang Dari Farm Nya Sana Kebanyakan Memang Dikembangkan Dengan Mouse Mouse Putih Ya Kebanyakan Ya Jadi Atas Spaklum Mouse Sebenarnya Kalau kita Tahu Terkait Dengan Perawatan Menggunakan Media Spaklum Mouse Sangat Bagus Sekali Buat Pergambuan Akar Langkah Selanjutnya Kita Potongin Akar Yang Ini Jadi Sebelumnya Seperti Biasanya Kita Sterilkan Kalau Untuk Nyerilisasi Gunting Cukup Dangan Dibakar Ya Kemudian Kita Cek Gimana Ngecek Akar Ini Masih Berfungsi Sepangga Biasanya Kita Cukup Pencet Pencet Seperti Ini Kalau Dia Udah Kopong Atau Sudah Lembek Sekali Berarti Udah Mati Kita Potong Aja Kita Potong Kita Sisakan Untuk Yang Masih Bagus Atau Sehat Oh Ya Kalau Misalnya Ada Separoh Yang Bagus Separoh Yang Busuk Itu Kita Cari Ini Ada Ini Biasanya Ada Semacam Sendi Atau Gimana Itu Itu Kita Cari Baru Kita Potong Disitu Seperti Ada Kayak Tegukan Seperti Seperti Jadi Sarang Jamur Jadi Ini Yang Harus Kita Potong Oke Kita Satu Sini Tapi Ini Nanti Kalau Mau Dipakai Dis Sidi Ini Ya Dibenar Dipisahin Apa Namanya Antara Mos Dengan Sisa Akar Busuk Ya Kalau Masih Mau Dipakai Lagi Seperti Ini Ini Sisa Yang Sehat Ini Ada Yang Baru Ada Akar Yang Baru Si Atas Ada Sebagian Lagi Kalau Ini Disisakan Ini Jadi Ini Kan Tengahnya Akar Itu Masih Ada Kayak Kawat Kawat Kalau Kawat Itu Masih Berwarna Cerah Itu Biasanya Masih Hidup Masih Bisa Nyerap Nutrisi Walaupun Tidak Se-efektif Yang Akar Normal Tapi Kalau Misalnya Masih Ada Akar Yang Normal Gak Apa Kita Potong Aja Sehat Ini Tahapan Penting Dalam Pada Saat Kita Melakukan Perawatan Bersaat Ada Anggrek Yang Baru Datang Misalnya Kita Beli Dari Online Beli Lewat Online Kemudian Pengiriman Terkadang Expedisinya Itu Lambat Mengirim Ke Kita Saya Sering Minta RC Untuk Monitor Sampai Ke Gudang Expedisi Di Kota Kita Jemput Aja Satu Lagi Ini 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 Bisa Cukup Kita Gini Jadi Kita Lepas Ini Ini Masih Bisa Untuk Nyerap Nutrisi Walaupun Tidak Se-efektif Yang Akar Masih Normal Untuk Akar-Akar Yang Lain Yang Busuk Kita Potong Ada Pangkal Pangkal Daun Juga Ini Untuk Menghindari Busuk Yang Menyebar Ini Sudah Nanti Kita Lanjutkan Lagi Dengan Kita Melakukan Sterilisasi Menggunakan Ini Fungisida Dan Nanti Kita Campur Lagi Dengan Vitamin B1 Untuk Biar Berta Stres Oke Selanjutnya Kita Lakukan Perendaman Atau Kita Cuci Dengan Menggunakan Fungisida Terima selamat menikmati